Alhamdulillah Praktek yang terjadi di perbankan-perbankan syariah di negeri kita masih jauh dari kondisi ideal, alias praktek-praktek yang terjadi, pengelolaan dana nasabah yang terkumpul masih 11-12 dengan apa yang ada di konvensional. Alias sebatas menyalurkan dana, pembiayaan, dan kemudian mendapatkan keuntungan, bunga. Perbankan belum sepenuhnya menggunakan skema-skema yang syariah, seperti syariah yang memusyarokah, mudorobah yang betul-betul syariah. Karena saya lebih menyarankan kepada siapapun yang memiliki dana dan perlu untuk menyimpannya di perbankan agar tidak hilang, maka simpanlah di rekening bank-bank syariah. Karena Alhamdulillah saat ini di berbagai perbankan syariah, terutama plat merah, perbankan milik negara telah menyediakan rekening berbasis wadiah. Tidak ada biaya administrasi dan juga tidak ada pertambahan nilai ataupun bagi hasil. Sehingga betul-betul skemanya betul-betul skema wadiah, titip uang, atau yang lebih tepatnya sebetulnya adalah kort piutang. Dana aman tanpa ada bunga. Sehingga Anda lebih bebas mendapatkan fasilitas layanan bank, bisa ada kartu ATM, bisa buku tabungan, Anda bisa akses dana tersebut dimanapun Anda berada melalui berbagai fasilitas yang dimiliki oleh jaringan perbankan tersebut. Dan kemudian Anda bebas dari riba karena tidak ada pertambahan pada dana Anda. Namun karena pertanyaannya adalah sesuatu yang sudah terlanjur, dana yang sudah mengendap sekian lama di rekening-rekening yang ada, rekening yang bukan berbasis wadiah. Maka dana tersebut kemudian mendapatkan bagi hasil, maka bagi hasilnya, termasuk bagi hasil yang tidak halal untuk Anda gunakan. Karena itu salurkan kepada Fukor Masakin, kepada proyek-proyek sosial, dengan niat berlepas diri dari harta haram, bukan dengan niat bersedekah. Bukan dengan niat mencari pahala, namun dengan niat berlepas diri terbebas dari harta haram. Dengan demikian tidak boleh Anda gunakan untuk keperluan Anda sendiri, seperti bayar zakat, atau membayar upah karyawan, atau yang sejenisnya. Allah Ta'ala A'lam. Terima kasih telah menonton!